Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mendapatkan sertifikat Di pengambilan kartu prakerja Atau pengambilan pelatihan di prakerja Nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya itu seperti apa Sehingga kita bisa Mendapatkan sertifikat di dashboard Dan mendapatkan insentifnya gitu ya teman-teman Oke langsung saja Kita mulai tutorialnya Oke disini saya menggunakan akun dari saudara saya Nah disini sudah muncul ya teman-teman semua Langkah-langkahnya itu kemarin Seperti ini Setelah saya menyelesaikan pelatihan Saya mengambil pelatihan di Prodigy Di Mitra Kemenaker ya teman-teman Kalau kita lihat di ini Cara melihatnya kita pergi ke Kemenaker Kemudian nanti pilih yang pelatihan saya Saya ambil tik dasar Microsoft Office Atau pilih Profile Sama Untuk melihat pelatihan Kemudian pilih pelatihan Kemudian Pilih pelatihan saya Nah ini sudah muncul Nah itu bagaimana langkahnya Nanti akan saya jelaskan Pertama kita buka dulu Untuk Trainingnya ini teman-teman Kalau di Prodigy nanti dapatnya ini ya Saya sebenarnya mau ke pelatihannya Ya intinya gitu teman-teman Jadi di pelatihan Prodigy ini Saya sudah menyelesaikan pelatihannya Sampai dengan selesai Kemudian terakhir itu Saya harus mengikuti webinar Ya Dia ada kemarin di Di sini nanti teman-teman Setelah nanti teman-teman Registrasi buat pendaftaran webinar Nanti akan dikirim link Untuk webinarnya Kemudian ada penentuan jadwalnya Jamnya Setelah mengikuti Setelah mengikuti selesai Kemudian kita juga sudah memberi Penilaian Di bagian Sini Nah ini Saya sudah memberikan penilaian Setelah itu Kemarin saya Langsung mendapatkan Ini juga saya sudah Mendapatkan sertifikat ya Sertifikat bisa di download Kemudian saya langsung Otomatis mendapatkan Email dari Kartu prakerja Dari Kemenaker RI ya teman-teman Kalau kita buka Dia isinya seperti ini Berupa sertifikat Nah sampai Di sini Kita Sesudah mendapatkan Sertifikat dari Kemenaker Kita selanjutnya Sudah bisa melakukan Penilaian Teman-teman semua Itu bisa teman-teman Lihat di bagian Pelatihan Di kemenakernya Kalau teman-teman tadi Lihat ya Nah di bagian Sini teman-teman Penilaian Nah di sini muncul Tetapi kalau sebelum Mendapatkan email Dari kemenaker Itu Di sini belum muncul Tulisannya Tidak ditemukan pelatihan Mari kita lihat Nilainya Atau lihat Ulasan Seperti ini Cara saya memberikan Ulasan Saya berikan semuanya Full Suka semua Kemudian saya isi Sesuai apa yang saya dapat Kemudian Beri ulasan Karena saya sudah Saya tutup Nah nanti sudah seperti ini Jarak Ganti hari Satu hari Kalau saya Dia langsung Otomatis Muncul Di bagian Dashboard Di sini teman-teman Di sini muncul satu Karena kita sudah Menyelesaikan Satu pelatihan Nah kemudian Langsung Jadwal insentifnya Juga sudah ada Nah ini teman-teman Tinggal menunggu proses saja Nah jadi Begitu teman-teman Nah kemudian Sebenarnya Kita bisa Lihat layanan Ya teman-teman Kemudian Kunjungi layanan Kemudian Kalau kita Buat pengaduan Nih teman-teman Kita masukkan ke subjek Ya Sertifikat Belum Muncul Kita ganti Seperti ini Nah dia Ada artikel terkait Nah teman-teman Bisa baca nih Teman-teman Di sini Dijelaskan Bagaimana Cara Bisa sampai Mendapatkan Dana insentif Kemudian Sertifikatnya Keluar di dashboard Ini tuh ya teman-teman Salah satunya Yang perlu Di garis bawah ini Syarat agar bisa Mengikuti pelatihan lainnya Munculkan sertifikat Pada dashboard Serta munculkan Pada pencairan insentif Nah Kemudian Pastikan anda sudah Pokoknya Petunjuknya semua ada disini Jangan lupa teman-teman baca Kemudian nanti di prodigi Dari mitra ininya Juga dia memberikan Panduan ya Maaf Bukan itu Nah Kemarin ada Ini juga ada ya Petunjuk dari ini Karena saya melakukan Pengaduan Melalui Pada Pelatihannya Lembaga pelatihannya Oke Jadi gitu teman-teman Tahap-tahapannya ya Intinya Yang perlu teman-teman Ingat Selesaikan dulu Pelatihannya Kalau ada Webinar ya Diikuti Webinarnya Kemudian tunggu Sampai 1 Ataupun 3 hari Sampai teman-teman Nanti Dapat Email Dari Kemenangkernya Dari lembaga pelatihannya Seperti saya Nah disini ada Kemenangkernya Nah setelah Teman-teman Dapat ini Secara otomatis juga Teman-teman langsung bisa Memberikan penilaian Gitu teman-teman Nah Kalau Tidak langsung ya Tunggulah Sampai 1 hari mungkin Maling lambat Nah kemudian Setelah Teman-teman Teman-teman bisa memberikan Penilaian Rating dan Ulasannya Tunggu Sampai 1 hari Kemarin saya Kasusnya Dia langsung Otomatis muncul Di dashboardnya Sini teman-teman Setelah itu Ganti hari lagi Baru Incentifnya Daftar Pengiriman Incentifnya Ada Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Untuk pembahasan Kari ini Semoga bisa Bermanfaat Teman-teman Yang sedang Kebingungan Apabila Ada yang ditanyakan Bisa Didiskusikan Di kolom komentar Dari saya Cukup Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Like, komen, dan subscribe N asas N asas Kebingungan Tidak Tidak